Satu orang tewas dan tiga lainnya terluka akibat ledakan yang diduga akibat petasan di Magelang, Jawa Tengah. Salah satu korban mengaku trauma akibat ledakan yang terjadi di sebelah rumahnya. Beginilah kondisi puja Januar Adip Rima, salah satu korban luka ledakan petasan di Dusun Jujukan, Desa Giri Warno, Syamatan Kaliangkrik, Magelang, Jawa Tengah. Korban mengaku saat kejadian masih bersantai di atas rumah. Tiba-tiba mendengar suara ledakan dan terkena sepihan tembok di bagian dada dan sempat dilarikan ke rumah sakit, namun malam harinya ia sudah diperbolehkan pulang. Kurang tahu ya, tahu-tahu di atas rasu ada ledakan itu. Sementara itu pagi ini sejumlah petugas bit lapor Polda Jateng dibantu petugas dari Polresta Magelang masih melakukan pemeriksaan di lokasi kejadian. Sebelumnya minggu malam terjadi ledakan pada sebuah rumah diduga akibat petasan. Dari kejadian itu, satu orang meninggal dunia yang dimupit pemilik rumah dan tiga orang lainnya luka-luka. Selain itu sebanyak 11 rumah rusak. Hingga kini kasus ledakan tersebut masih diselidiki polisi. Dari Magelang, Jawa Tengah, Fuji Hartono, INews melaporkan.